Anggota Polsekse Beduk Polresta Barelang, Kota Batam, Kepulauan Rio dianiaya sekelompok anggota TNI. Salah satu polisi mengalami luka serius dan dibawa ke res Bayangkara, Kepulauan Rio. Penganiaan terekam kamera pemantau CCTV di sekitar lokasi. Penganiaan mengania dua polisi yang sedang berjaga di pos pengamanan. Penganiaan diawali satu pelaku yang menggunakan seragam TNI, diikuti tiga rekan pelaku. Korban sempat mencoba menyelamatkan diri namun gagal, lantaran korban dicegat rekan pelaku. Pelaku yang merupakan anggota Mabinsa, kesal saya mendapatkan laporan dari temannya yang diganggu seseorang di lokasi itu. Para pelaku bahkan terekam mengeluarkan sejata tajam dari dalam mobil. Para pelaku turut mengania warga saat hendak mengejar polisi. Dan di 0316 Batam, Kolonel Roy Chandrasyombik membenarkan peristiwa itu dan pelaku tengah diperiksa Denpom Angkatan Darat Kota Batam. Penyelidikan kami terhadap salah satu hukum TNI, khususnya anggota Kodi 0316 Batam berkisial AP yang saat ini sudah diamankan dan dalam proses hukum. Bawasannya yang bersangkutan itu adalah seorang batiksa. Dia mendapat laporan dari mitranya, warga sipil, bawasannya diganggu oleh sepuluh-puluh orang. Dia secara spontan, karena mungkin juga reman atau apa. Jadi dia langsung spontan kita saja, karena memang ini anggota dia, atau warga dia. Jadi niatnya bagus, tapi penyelesaiannya yang tidak benar. Bisa, Pak, mau jalan, lakukan kegiatan sehari-hari. Apakah terkena sesuatu saja, Pak? Karena daun pilih itu kan ada yang menggunakan sesuatu saja, Pak. Tidak ada, tidak ada. Kebangun di, apa, di pipi, kami di tarang, sebagainya. Jadi ini masih proses selanjutnya, belum, apa namanya, kita masih kukulin data lengkap, kita informasinya di tempat. Sementara saya dengan Pak Ghandi menyampaikan, supaya selisih, selisih, tetap berjalan, karena ini aktivitas, 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 oknum. Oke, teman-teman. Nanti lanjutkan, akan saya sampaikan perkembangannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.